Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan gue Nur Lestianto Berkaitan sama Berita Lesti dan Miral Terhari ini tanggal 24 Bulan 10 tahun 2022 Pagi ya Mungkin banyak teman teman yang sudah mengetahui Setiap pagi itu pasti selalu Yang keluar itu berita Lesti dan Miral Untuk yang terbaru di hari ini Ini yang berkaitan sama Sebenernya betul sih Dengan video video sebelumnya yang pernah gue buat Makin disini kok makin malas saring serang Makin saling hujat Netizen menyerang Lesti dan Miral Begitupun sebaliknya Bahkan Berita hari ini ya Miral Ini buat netizen hati-hati sama Miral Miral saat ini menggandeng pengacara Yang bernama Bang Indra Ingin mencari Cari Siapa saja netizen yang membuat berita hock Tentang dirinya Kalau gak salah baru ada tiga Nama yang dikandeng ya Yang sudah dikumpulin Ada salah satu artis sinetron juga Mereka sih gini Lar Pak kita gimana ya Berkaitan sama berita hock atau enggaknya Mau lu ambil jalan tempuh hukum atau enggaknya Gue rasa sih Auranya atau efeknya tuh Kalau menurut gue ya Sama aja Bang Gak mempengaruhi Gak mempengaruhi Job atau Mungkin Pendapatan lu ya Dan kalau misalnya gue pikir nih Sebagai Orang awam Melihat Allah ini gitu loh Lu itu Maksudnya Jangan terpanggil sama emosi lah Karena kan Lu pabit figur ya Sebenernya sih Sebelum berita-berita lu Juga kan banyak Banyak lah Maksudnya Notizen-notizen yang membuat berita hock Gak menutup kemungkinan Dan gak munafik Dan mereka kan pasti mempunyai kepentingan Yang berkaitan mungkin sama Jam tayang Siapa temen-temen yang Siapa temen-temen yang Terlibat Mengupload berita hock Di Youtube ya Balik lagi ke Masalah Biasa-biasa aja Dia dulu bilang Karena kan pernah tuh ada berita Bokap Bokap angkat Lu lar Bilang katanya Rejekti Itu kan Tuhan yang ngatur Jadi gak usah takut Televisi gak Ngundang atau gak Pokoknya Secara-enggara sebesar Seperti itu Berarti kan secara gak langsung Atau mungkin secara langsung Lu Dengarlah Maksudnya Kalimat-kalimat Motivasi Seperti itu ya Agar membuat lu Tidak Don dan sebagainya Padahal kemarin Selepas daripada Si Lesti Angkat Apa namanya Mencabut Laporannya Sebenernya Dari situ Sebenernya lu tinggal Maksudnya fokus aja Di hari itu dan ke depannya Apa nih yang mau lu bikin Dan lu ya harus PR lu sekarang tuh Bersama Lesti ya Buat Image yang bagus Atau buat Kepercayaan kepada Publik gitu Seperti halnya Kayak gue dagang nih Gue dagang Gue dagang Misalnya katakanlah Dagang telor Ketelor itu busuk Ya gue minta maaf Pelanggan gue Bahkan kadang gue kasih lebih Ketika dia belanja lagi Jadi Ya kalaupun ada Orang misalnya yang belanja Di gue bilang Keloran jelek dan sebagainya Bagian daripada Persaing yang bisnis ya Kalau kita diimin aja Biar Ya kan Allah gak tidur Kita sama orang muslim Bicara Allah ya Karena Allah itu kan gak tidur Kalaupun misalnya Memang lu salah Ya lu bagus Kemarin gue apresiasi Minta maaf Ke publik dan sebagainya Khususnya kepada keluarga Lesti Dan Lesti pun Minta maaf pada publik Tinggal Diperbaiki aja Buat Kepercayaan Lu terhadap publik Gimana caranya Kan itu menjadi PR lu tuh Mau kita untuk mengisi Jam-jam kosong lah Di saat Lu beberapa Apa namanya Beberapa job lu diputus Ini kan bagian daripada Wahasabah Atau introvensi Dan memperbaiki Gimana nih langkah gue Sedepannya nih Kan gitu Kalo misalnya lu Ngerasa gak takut Yang berkaitan Sama pendapatan Dan sebagainya Kayak tanda sama Berita hok Mau biarin aja Kan itu Kalo emang bener hok Ya kan Disitu ada Pundi-pundi Mahalabuat lu Karena itu gak benar Jadi gak Jangan terlalu Kan Indonesia ini Masyarakatnya Lu Lar Apa gak menjadi Takut lu nanti kan Ke distrik Dan sebagainya Ketika lu nyari-nyari berita Yang sekiranya gak benar Atau hot tentang lu Atau Tentang lesi Gue ya kadang Eih Riwa Nanti kan Khawatir nanti Efeknya Emosional lagi Emosi lagi Karena mencari Sebuah Apa namanya Pembenaran Gitu Aku sudah buat Para-para netizen Ya diusahakan Buat berita Yang sekiranya Memang valid Gitu ya Kalaupun Belum valid Bisa ditulis Di Redaksi Di Redaksi Deskripsinya Atau Secara langsung Ngomong seperti ini Bilang mohon maaf Kalo misalnya Gak valid Atau gimana Kan gitu Karena Kalo yang gue liat Orang-orang Yang kasarnya Ternama Di NKRI Yang melihat Kasus Seperti ini tuh Sangat disayangkan Contohnya Kekotman Paris Kan udah angkat bicara Terus ketua KPAI Juga kan angkat bicara Beberapa artis Artis senior Juga kan angkat bicara Terkait hal ini Gitu bang Jadi seperti halnya Kayak baju putih Ada noda hitam Kecil Pasti orang akan Melihat noda Noda hitam Kecilnya itu Sekecil apapun Itu noda Gimana caranya Disini PR Lu harus nyari Deterjen Untuk menghilangkan Noda hitam Tersebut Jadi Jangan sampai Netizen itu Berpikiran Kerjaan lu sekarang Cari-cari Kesalahan orang lain Terus seperti itu kan Gak akan kelar-kelar Gitu kan Dan gue juga sebagai Penikmat Penonton TV Gitu ya Di rumah juga kan Pusing juga bang Tiap pagi Siang sore malam Beritanya dulu aja Gitu bang Jadi Jujur aja Gue awalnya-awalnya Kena gak respect Sama Lesti Sama lu Gitu kan Bener gue lama-lama Ya puyeng juga Beritanya itu Itu aja Misalnya kayak lu Bikin konten Youtube nih Youtube-nya itu Itu aja Notifikasi kan Orang otomatis Akan bosan Buat notifikasi Itu lagi Itu lagi Itu lagi Kan gitu Ya harapannya Kedepan Baik lu Sama netizen Semuanya saling Ya Saling Apa namanya Udah lah Saling dindiman aja Maksudnya Gak usah Tau lebih Besar-besar Kan gitu bang Karena kan Satu disitu Ketika lu cari-cari Kesalahan orang lain Gitu pun netizen Kalau netizen Memang kerjanya Seperti itu Ya kan Kalau lu kan Gak mungkin Kerjanya sepertinya Nyari kesalahan orang lain Disitu Satu Lu makan waktu Kedua Lu makan tenaga Ketiga Lu makan materi Gitu kan Terungkap Terus bergerak Seluruh terlambat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera ya Buat kita semua Salam om swastiastu Tuh Apa tuh beritanya tuh Oh bukan Tadi udah bang Lu paling awal beritanya Selamat menikmati Selamat menikmati